Percaya dan berharap terlebih dahulu, kita harus bangun percaya, kita harus bangun berharap bukan lagi kepada dokter, bukan kepada lagi obat, karena uang sudah habis, namun bukan berarti saudara tidak perlu ke dokter. Maksudnya saudara ke dokter boleh, minum obat boleh, saudara punya uang silahkan ke klinik, namun tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan. Makanya Tuhan Yesus itu saudara bukan seorang manusia biasa, bukan seorang nabi, walaupun dia sebagai utusan, namun dia sebagai anak Allah juga, dia adalah Tuhan, sehingga dia berkuasa, berkata kepada pohon arah ini kering-kering. Bukan hanya itu dia dan berkata, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kau bisa berkata kepada gonung itu pindah teranjak, dan itu juga pindah. Itu pun yang terjadi di Mesir, dimanapun kau berada, jikalau kau punya kerinduan dan percaya dan kau yakin, dikatakan siapa yang berdoa dengan penuh percaya, dia akan menerimanya. Matius 21 ayat 22, berdoa dengan percaya, dan percayalah untuk menerimanya. Orang yang semangat akan meringankan penderitaannya. Orang yang semangat punya tujuan, punya pengharapan. Orang yang semangat hidupnya lebih kuat. Orang yang semangat jauh dari persoalan masalah, walaupun dia ada. Namun siapa yang bisa memulihkan semangat itu? Soraya harus didoakan bagus, didorong bagus, tetapi firman Allah, soraya membaca firman Allah, tinggal kita semangat untuk mencapainya. Tuhan telah sediakan, tinggal kita meraihnya, Tuhan siap menjawabnya, tinggal kita punya imannya. Jadi kalau soraya mencari Yesus, karena Yesus adalah sumber kuasa, Yesus sumber kehidupan, Yesus sumber dari segala sumber yang ada di dunia. Ketika engkau meraih Yesus, engkau menangkap Yesus, engkau percaya kepada Yesus. Bukan hanya kita diberkati, bukannya disembuhkan, bukan dapat musisat, namun kita bisa dipakai Tuhan. Kita dari orang yang jahat bisa menjadi baik, ingat Saulus bisa menjadi Paulus, pembunuh menjadi orang yang beritakan Injil. Dan kita diberikan tempat di surga, hidup kekal. Kita diberikan damai sejahtera, kebahagiaan. Lihat itu kebahagiaan tidak bisa didapat dari mana-mana. Asal saudara, kita mau dapat uang tidak dapat uang, yang penting kebahagiaan. Kita mau berhasil atau tidak berhasil, yang penting kita berhasil, tidak melukai orang lain. Itu keberhasilan dan menyenangkan Tuhan.